Baiklah kita mulai kembali ya Kemudian kita, karena tadi hubung lampu mati di jurusan Nah di pertama-pertamanya kita akan melihat kontrak perkuliahan Dari kontrak kuliah metodologi penelitian Baik, jadi di slide pertama kita melihat tentang visi Lalu yang kedua tentang visi Mungkin bisa lebih jelas dilihat lagi nanti di web ProDSI Atau di buku berdoman Kemudian ini adalah capaian tentang pelajaran Jadi di selesai perkulian ini Anda diharapkan sudah mampu melakukan penelitian Di bidang sistem informasi atau teknologi informasi Kemudian yang kedua dapat menyusun karya ilmiah Ini akan metode dan penelitian mungkin ya Baik, nah ini aturan perkulian Jadi yang pertama ini ya Pertama, peserta kuliah harus memakui SOP perkulian daring Nanti saya kirim SOP-nya ke WA Group ya Kemudian yang kedua, peserta kuliah harus berperan aktif dalam perkulian daring Jadi komunikasi kita ini cukup intens ya Menggunakan baik itu media sosial Ataupun misalnya media yang lainnya Nah yang ketiga, setiap peserta harus subscribe ke channel Youtube Yaitu channel Youtube Loni Salamboy Karena nanti materi perkulian saya upload ke sini Yang sifatnya adalah asinkronus ya Jadi materi yang misalnya sudah saya rekam Kemudian nanti akan di upload ke sini Termasuk juga materi perkulian yang misalnya kita lakukan secara Sinkronus Atau secara online begini ya Itu nanti hasil rekamannya juga akan di upload ke dalam channel Youtube Kemudian peserta kuliah harus join ke classroom Dan join juga ke grup WA Jadi Ini adalah Yang keempat model perkulian kita Sinkronus dan asinkronus Jadi ada yang Online ya Tetap muka seperti ini Ada juga yang asinkronus Itu anda belajar melalui video Yang sudah dikirimkan Kemudian yang kelima Serta kuliah harus bentuk lompok Nah kelompoknya ini anda sendiri yang bentuk ya Saya belum tahu pasti berapa jumlah mahasiswanya Jumlah keseluruhan maksudnya yang mengambil perkulian Metodologi penelitian Sehingga tadi kalau ada yang tanya Misalnya berapa orang per kelompok Saya juga belum bisa jawab Nanti kalau sudah Nanti kalau sudah Mengisi absensi Mungkin baru bisa saya jawab Berapa orang per kelompok Kemudian absen tanpa keterangan itu hanya 4 kali pertemuan Walaupun Misalnya Absennya Tidak Di masa Apa ini ya Di masa online ini misalnya Kontrolnya kurang ketat Tapi tetap ini dimasukkan ke dalam penilaian Untuk keterangan sakit itu Menggunakan surat keterangan dokter Mungkin izin kuliah Ini hanya untuk hal kemalangan saja Jadi kalau Anda misalnya mau pergi kemana Misalnya ada kondangan Ya tidak usah Minta izin pada saya Anggap saja Anda absen di 4 kali pertemuan ini Kemudian UTS dan UAS usulan ini Diberikan pada mahasiswa yang sakit Atau yang izin pada saat UTS atau UAS Kemudian yang ke 10 Tugas harus diserahkan sesuai jadwal Kemudian tidak ada tugas tambahan Untuk meningkatkan nilai yang kurang Kalau Anda tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal Ya paling nilai Yang tidak kurang sikit Usahakan saja lah Diserahkan tugasnya Karena tugasnya Nilainya sangat Ini ya Tinggi di sini Di perkulian metodologi Jadi hampir sama Bobot tugas Dengan bobot Apa namanya UTS Nah ini penilaiannya Jadi partisipasi 5% Kuis Kuisnya maksimum 7 kali Maksimum ini 7 kali Ya Jadi lihat keadaan juga Entah mampu Entah enggak nih 7 kali Ya Maksimum 7 kali Bobotnya 10% Nah tugasnya ini maksimum 5 kali 5 kali ya Yang ada di sini memang 5 kali Itu bobotnya 25% Kemudian UTS Itu 25% Lalu UTS nya 35% Untuk kuis diambil 4 hasil tertinggi Kalau memang 7 kali Berarti 3 Dibuang ya 4 yang tertinggi Tapi kalau misalnya kurang dari 7 Nanti menyesuaikan saja Bisa jadi mungkin Kalau 5 kali Cuma kuisnya mungkin 3 tertinggi Lalu tugas diambil 3 hasil tertinggi Nah perkuliahan metodologi penelitian ini Itu diantarkan melalui diskusi secara sinkronus dan asinkronis Maksudnya secara online ataupun offline Ya Metodologi penelitian ini menjadi syarat Bagi Anda untuk mengambil mata kuliah skripsi Jadi kalau Anda mau ambil mata kuliah skripsi Metodologinya harus lulus dulu Ya Di Skripsi itu selain Sudah lulus 110 SKS Juga harus lulus mata kuliah metodologi penelitian Ini adalah tool yang digunakan dalam perkuliahan Ya jadi pertama adalah aplikasi Mindmap Ya Yang kedua aplikasi Mindly Ini bisa di download Yang kedua ini bisa gratis Ya bisa pakai Free Mind Jadi ada aplikasi Mindmap Mindmap Ini digunakan untuk mematakan buah pikiran Anda Ya Jadi Kalau saya pakai yang Free Mind Itu saya pakai ya Jadi mungkin bisa juga nanti Anda download Mindmapping kata kuncinya mungkin di Google Google Mindly juga ya Ini adalah aplikasi citasi Ya ini gratis juga Kemudian yang berbayar ya ini mungkin Microsoft Excel Ya Kita pakai juga Microsoft Excel untuk melakukan pengolahan data Lalu Google Form atau yang sejenis Selain Google Form ada juga yang Form yang mirip dengan Google ya Bisa juga dipakai Ini juga untuk pengolahan data untuk membuat form Kemudian yang kelima bahasa pemograman yang diperlukan Jadi kalau nanti membuat simulasi bagi bahasa pemograman Silahkan dipilih bahasa pemograman apa yang akan dipakai Kemudian untuk interval nilai dan nilai huruf ini mengikuti aturan dari universitas Jadi sudah tahu lah ya Kemudian tugas Nah ini ada tugas ada lima Pertama Itu review satu jurnal penelitian bidang komputasi yang dikumpulkan pada pertemuan tiga Saya kirim nanti jurnalnya Jadi nanti ada review disini ya Ini nanti saya kirim jurnalnya dan ini dikerjakan secara kelompok Ya Jadi mudah-mudahan dengan mengerjakan secara kelompok ini Ya Anda bisa belajar satu dengan yang lain ya Dan ketika ini nanti diterapkan pada saat Anda menulis skripsi Ya Di mana Anda menulis sendiri-sendiri Anda sudah bisa tahu ya apa yang harus dikerjakan Ya jadi semuanya ini kelompok Satu sampai dengan empat kecuali untuk proposal penelitian Ini individu Ya Yang kedua Membuat literatur review dari minimal tiga jurnal penelitian ya Bidang komputasi nanti saya tentukan topiknya Jadi topiknya apa Nanti Anda cari jurnal yang sesuai dengan topik tersebut Ini pertemuan kelima Ya jadi bukan pertemuan keempat Jadi pertemuan ketiga Dikumpulkan tugas pertama Pertemuan kelima nih Tidak kira ini bukan pertemuan keempat ya Jadi ini pertemuan kelima Nanti saya Saya perbaiki Yang ketiga Membuat literatur review dari minimal lima jurnal Yang dikumpulkan pada pertemuan ketujuh Kemudian yang keempat Melakukan studi kasus penelitian Ya Jadi Anda kerja kelompok Untuk membuat penelitian Penelitian kecil-kecilan Jadi Anda Supaya Anda bisa menguasai Bagaimana meneliti Sesuai dengan capaian pembelajaran Yang kita inginkan Kemudian yang Tugas satu, dua, dan tiga Itu supaya Anda bisa Atau Anda mampu Untuk Menuliskan karya ilmiah Menggunakan metode dan penulisan ilmiah Ini satu, dua, tiga Lalu yang keempat Anda mampu Melakukan penelitian Jadi kita buat studi kasus penelitian Lalu Anda presentasikan hasil penelitian Nanti silahkan manfaatkan beberapa tool yang sudah disediakan Seperti Mindmap Mandly Excel Google Format Atau misalnya Anda perlu bahasa pemograman Silahkan pakai bahasa pemograman Kalau misalnya Bisa pakai Excel saja Silahkan Jadi tak perlu pakai bahasa pemograman Karena mungkin bahasa pemograman Kita butuh waktu yang enggak lama Kalau Excel kan kita tinggal pakai saja Jadi mungkin beberapa fungsi Bisa dipakai di Excel Atau mungkin sudah disediakan di Excel Ya ini saja yang dipakai nanti Untuk melakukan penelitian Studi kasus penelitian Dan yang terakhir Itu adalah membuat proposal penelitian Ini dikumpulkan pada pertemuan terakhir Ini individu Jadi setelah Anda mampu Nanti membuat literatur review Kemudian melakukan penelitian Kecil-kecilan Ya dengan kelompok Anda diharapkan membuat proposal penelitian Yang Yang nantinya Nantinya diharapkan Itu yang Anda gunakan Di semester 7 Kalau Anda Mengambil Atau ingin Melakukan Penelitian Atau mengambil mata kuliah skripsi Ya Jadi tidak usah kerja dua kali lagi Buat proposal Kalau misalnya sudah Di semester 6 Nanti di semester 7 Tinggal dipakai Untuk di Ajukan ke program studi Ya Ini adalah referensi Yang pertama Perdoman penelitian skripsi Punya program studi Sistemformasi Tahun 2017 Bisa dilihat di website Ya Websitenya ProDSP Kemudian Rasugiono 2017 Metode penelitian Kualitatif Kualitatif Dan Research and Development Workman Kemudian Nicholas Walliman 2011 Research Methods The Basic Lalu Sambas Ali Muhyiddin Dan Maman Abdul Rahman Tahun 2007 Ini buku yang lama Analisis korelasi Regresi Dan jalur dalam penelitian Nah ini adalah referensinya Ya Sebelum kita masuk ke materi pertama Tentang konsep penelitian Ada yang mau bercayakan Silahkan Chris Eh Silahkan Nick Baik Pak Saya ini Kalian Sambulian Dari Sipas 18 Pak Ijim bertanya Pak Kan ini kan kita Sudah mulai Masuk kuliah Sedangkan kami juga Sebagian besar Lagi magang Nah Gimana Pak Kalau misalnya itu Lagi kudah ini kan Sambil dengan magang Tapi nanti lagi Dijelaskan nanti Kita disuruh gitu Sama orang disini gitu Nah Itu gimana Pak Boleh meninggalkan Sebenarnya atau bagaimana Kalau ini perkara sulit Ini perkara sulit Nanti kita Kita putar video yang kayak Kamu itu merannya tuh Nick Kalau magang Kemarin rasanya sudah disampaikan oleh Koreator magang Bahwa Magang ini Tidak mengganggu Perkuliahan Jadi Usahakan Jangan ada Alasan Kegiatan magang Itu untuk mengganggu Perkuliahan Rasanya Kemarin Sudah disampaikan oleh Koreator magang Ya Nah sekarang Saya coba Tanya Apakah hal ini Sudah disampaikan Koreator magang Berkuliahan atau belum ya Jadi disampaikan Pak Pak Apa Pak Luaran Bu Yafsi bilang Itu Kalau magang Itu kan cuma satu bulan Dan satu bulan Itu yang gak boleh Kalau misalnya ada instansi Yang mau melanjutkan Itu yang gak boleh Mengganggu Waktu kerja Pak Kayak magang Tahun kemarin Kamu tanya-tanya Sama saya Ya apa ya Pak Dua bulan cuma Gak masuk Tuliah Oh iya Baik saya jawab Jadi yang Magang Tahun lalu Itu Prodi kan Melakukan Blog Terhadap Mata kuliah Jadi mahasiswa Memang fokus Untuk magang Selama dua bulan Ya Tapi untuk Tahun ini Karena Kita masih Apa Masa pandemi Wabah COVID-19 ini Magang juga Tidak Jadi keharusan Harus di perusahaan Kita Permudah Semuanya Jadi silahkan Anda mau magang Di kampung Masing-masing Jadi kita juga Ambil Pola Seperti LPPM KKN Boleh kampung Magang pun Boleh kampung Ya Jadi Kita tidak Sama Perlakuannya Seperti semester Lalu Jadi kita Tidak ada Melakukan Blog Untuk Perkuliahan Perkuliahan Dilakukan Sesuai jadwal Ya Nah Oleh karena itu Diharapan Sebenarnya Untuk magang Semester ini Ya Kalau Anda Balik kampung Misalnya Itu jadwalnya Bisa lebih Fleksibel Atau Misalnya Ada juga Magang yang Tidak harus Di kantor Perusahaan tersebut Magang bisa Fleksibel Nah Tujuannya Supaya Ini tidak Mengganggu Perkuliahan Ya Jadi Seperti itu Rencangan Untuk magang Di semester ini Malahan Ya Kita sebenarnya Tawarkan juga Kalau memang Tidak ada Apa namanya Magang Yang bisa dilakukan Di kampung Atau misalnya Di perusahaan Tidak ada yang Mau menerima Silahkan Magang di jurusan Yang ada di MIPA ini Beberapa Jurusan Misalnya Seperti Matematik Psika Biologi Mereka Membuka Sempatan Bagi Mahasiswa Ilkom Untuk melakukan Magang Di tempat mereka Ya Artinya apa Ya Kalau Kita Ikuti Kriteria Perusahaan Magang Seperti Sebelumnya Jurusan Jurusan Yang ada Di MIPA Ini Tak masuk Dalam Kriteria Jadi Kita Sebenarnya Melakukan Mengurangi Sarat Atau Kriteria Perusahaan Kempat Mahasiswa Magang Ya Kita Harapkan Supaya Mahasiswa Bisa Mengatur Dengan Fleksibel Jadwal Dan Tidak Bertrok Dengan Waktu Perkuliahan Begitu Oke Lagi Pak 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 Tadi Pak Tadi Kalau tidak Salah Dengar Saya Tadi Bapak Ngomong Di bagian Synchronous Dan Asynchronous Itu Ada juga Menggunakan Offline Pak Itu Maksudnya Gimana Gimana Jadi Yang Offline Nanti Saya Kirim Video Perkuliahan Jadi Nanti Kalian Nonton Saja Video Perkuliahan Misalnya Disitu Ada Materi Yang Diberikan Tugas Yang Diberikan Ataupun Kuis Yang Diberikan Jadi Nanti Tinggal Mengikuti Apa Materi Yang Diberikan Di Dalam Perkuliahan Asinkronis Tersebut Nah Untuk Kuis Medianya Itu Rencananya Kan Pakai Kahud Kahud Itu Kan Bisa Dibuka Satu Minggu Yang Penting Kalau Anda Sudah Sudah Pernah Masuk Misalnya Nanti Usernamenya NIM Misalnya Kalau NIM Sudah Sudah Disimpan Anda Bisa Lagi Ikut Yang Kedua Kali Jadi Waktunya Fleksibel Diberikan Satu Minggu Silahkan Anda Kuis Kapan Saja Anda Mau Masuk Pagi Malam Dua Hari Yang Datang Serah Dimana Waktu Anda Yang Senggak Kemudian Juga Tugas Misalnya Dengan Kelompok Saran Saya Sebaiknya Misalnya Yang Dekat Kampung Ataupun Dekat Tempat Kos Atau Dekat Rumah Jadi Interaksinya Bisa Lebih Intens Nah Tadi Saya Suruh Subscribe Itu Gunanya Itu Jadi Kalau Misalnya Saya Kirimkan Video Pembelajaran Anda Langsung Dapat Informasinya Bahwa Sudah Ada Video Yang Masuk Jadi Tinggal Tinggal Dilihat Video Apa Video 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 kamu yang kemarin Ternik Yang waktu ulang tahun Apa Unri Itu Itu bagus Tidak Lalu Pak Mantap Jadi Apa Jadinya Sama kita Apa Jadi Apalah Ya Instropeksi Juga Bagi Dosen Yang Lain Itu Itu Bentuk Evaluasi Yang Diberikan Oleh Mahasiswa Jadi Mungkin Saja Ada Dosen Seperti Itu Oke Ada Lagi Yang Mereka Tanyakan Siapa Siapa Silakan Ha Kurang jelas Suaranya Si Jordi Bisa Didekatkan Mic Ya Dengar Iya Dengar Tapi Suaranya Agak Kecil Iya Silahkan Kalau Tanya 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 Oh Kata N Jafri Oke Ada yang lain Baik Baik Kalau tidak Ada Kita Masuk Materi Pertama Tentang Konsep Penelitian Baik Mungkin Secara Purutan Ini Kurang Bagus Jadi Di Satu Video Misalnya Ada Dua Materi Yang Biasanya Kan Dalam Satu Video Itu Ada Satu Materi Ini Tak Bisa Dielak Ini Dalam Satu Video Ada Dua Materi Langsung Kontrak Kuliah Konsep Penelitian Karena Saya Ingin Di Pertemuan Ketiga Itu Nanti Asinkronus Jadi Tidak Masuk Saya Rencananya Masuk Di Pertemuan Pertama Dan Pertemuan Kedua Untuk Membahas Tentang Konsep Penelitian Dan Masalah Penelitian Nah Nanti Di Pertemuan Ketiga Anda Kerja Secara Kelompok Sebelum Kita Mulai Form Absensi Saya Kirim Ke Chat Silahkan Dicek Nanti Terima Sudah Bisa Terlihat Silahkan Diisi Nanti Saya Bisa Menentukan Berapa Jumlah Orang Terkelompok Di Di materi yang Kedua Kita Berbicara 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 Mengenai Konsep Penelitian Yaitu Bagaimana Penelitian Itu Dilakukan Bagaimana Cara Berpikir Dalam Melakukan Penelitian Kemudian Apa Itu Metodo Ilmiah Kemudian Apa Itu Metodologi Penelitian Siapa Yang Pengpelajaran Yang Pertama Maha Tidak Memahami Konsep Penelitian Dua Mampu Memahami Jenis Penelitian Ini Adalah Materinya Dari Pertama Mengenai Konsep Penelitian Kedua Output Atau Hasil Penelitian Kemudian Tiga Metodologi Penelitian Keempat Jenis Penelitian Kemudian Lima Jenis Penelitian Untuk Program Sarjana FMIPA Dan Yang Terakhir Berbandingan Penelitian Ada Penelitian Apa Kami 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 Coba nanti Dibaca Kembali SOP Penelitian Saya harap Di perteman Selanjutnya Hal Hal yang Tidak Perlu Tidak Usah Dikerjakan Lagi Baik Baik Ini Ponsep Penelitian Ya Oke Jadi penelitian itu Berawal Dari Pengamatan Terjadinya Sebuah Fenomena Di sebuah Kejadian Yang Diamati Nah Pengamatan Ini Itu Dilakukan Secara Berulang-ulang Jadi Suatu Kejadian itu Dapat Diamati Dan Dilakukan Secara Berulang-ulang Nah Fenomena ini Itu yang akan Dicari tahu Apa jawabannya Jadi Misalnya Anda Mengalami Suatu Kejadian Kemudian Dari Kejadian ini Anda Amati Secara Berulang-ulang Kemudian Anda Cari tahu Apa jawabannya Nah Jawaban Dari Kejadian Yang Anda Amati Ini Itu dilakukan Melalui Pengumpulan Data Dan Dilakukan Analisis Datanya Sehingga Diperoleh Jawaban Dari Fenomena Misalnya Anda Ingin Mengamati Atau Misalnya Anda Melihat Sebuah Fenomena Misalnya Ada Ulat Warna Hitam Yang Hinggap Ada Sebuah Bunga Kemudian Ulat Ini Memakan Semua Daunnya Ini Misalnya Anda Lihat Kenapa Daun Ini Bisa Habis Semuanya Daun Dari Bunga Ini Kenapa Habis Semuanya Kemudian Anda Amati Lihat Terus Ini Ternyata Yang Makan Daun Ini Adalah Ulat Warna Hitam Kemudian Tentu Anda Pertanya Tanya Ulat Ini Apa Jenisnya Kemudian Bagaimana Cara Mengatasinya Pasti Itu Yang Berpikir Oleh Anda Karena Tentu Anda Tidak Ingin Lagi Misalnya Di Hari Berikutnya Atau Bulan Berikutnya Misalnya Bunga Anda Sudah Tumbuh Kemudian Dimakan Lagi Daun Untuk Anda Mencari Tahu Ini Ulat Ini Apa Jenisnya Kemudian Bagaimana Cara Mengatasinya Kemudian Dari Mana Asalnya Nah Observasi Yang Anda Lakukan Atau Pengamatan Yang Anda Lakukan Secara Berulang Ulang Terhadap Kejadian Yang Anda Amati Kemudian Anda Menceritahu Bagaimana Cara Mengatasinya Bagaimana Cara Dari Mana Asalnya Nah Tentu Anda Mencari tahu Menggunakan Pengumpulan Data Ya kan Misalnya Pengumpulan Datanya Anda Lakukan Misalnya Melalui Buku Anda Cari Melalui Media Media Internet Cari tahu Hewan Apa Ulat Warna Hitam Misalnya Memakan Daun Ini Daun Bunga Bunga Kamboja Misalnya Cari tahu Internet Nah nanti Muncul Ini Jenis Ulatnya Kemudian Ini Cara Mengatasinya Ini sumbernya Gitu ya Nah Kemudian Anda Analisis Dari hasil analisis Anda bisa ambil Kesimpulan Oh Ulat Ini Datangnya Dari Serangga Begini Jadi Misalnya Ulat Itu Hasil Dari Pembenihan Serangga Tertentu Kemudian Cara Mengatasinya Misalnya Bisa Menggunakan Pestisida Bapak Pestisida Kimia Atau Misalnya Pestisida Organik Slide Slide saya Jalan Rasanya Ini Ada Siapa Si Nick Halen Tanya Slide Yang lain Gimana Baru Konsep Penelitian Pak Iya Yang gambar Ini Orang Yang Gambar Orang Semudah Fenomena Dan Kesimpulan Sudah Lihat Sudah Jelas Pak Maksudnya Slide yang Tidak Jalan Memang Sekarang Belum Jalan Masih Di situ Masih Di Alaman Yang kedua Tapi Yang ini Nampak Yang slide Yang ini Nampak Nampak Pak Nampak Pak Nampak 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 Terima Kasih Kita Kembali Jadi Setelah Anda Kumpulkan Datanya Ulatnya Jenisnya Ini Cara Mengatasinya Begini Asalnya Dari Sini Dari Hasil Kumpulan Data Anda Analisis Kemudian Anda Bisa Tahu Ulat Ini Datangnya Dari Sini Maka Nanti Anda Akan Tanggap Misalnya Kalau Anda Lihat Ada Serangga Misalnya Ini Jenis Serangganya Inilah Yang Akan Membenihi Atau Ulat Yang Makan Daun Kemarin Hasil Kembonian Ini Jadi Anda Sudah Bisa Mengambil Sebuah Kesimpulan Dari Kejadian Yang Sudah Anda Amati Bahwa Ulat Yang Memakan Daun Anda Itu Ini Asalnya Kemudian Ini Jenisnya Misalnya Lalu Begini Cara Mengatasinya Ini Yang Kita Sebut Sebagai Konsep Penelitian Jadi Penelitian Itu Dilakukan Untuk Mencari Tahu Mencari Jawaban Dari Sebuah Fenomena Atau Kejadian Fenomena Atau Kejadian Yang Anda Cari Tahu Itu Untuk Mendapatkan Kesimpulan Dari Fenomena Tersebut Itu Yang Disebut Sebagai Konsep Penelitian Misalnya Fenomena Yang Lain Misalnya Seperti Fenomena Di Bidang Ilmu Kita Misalnya Anda Mau melihat Misalnya Apakah Belajar Dari Itu Meningkatkan Nilai Atau Misalnya Nilai Nilai Siswa Itu Lebih Baik Atau Tidak Ketika Melakukan Pembelajaran Dari Itu Fenomena Sekarang Ini Model Dari Pembelajaran Semuanya Dari Jadi Lalu Anda Amati Apakah Ada Dampak Dari Pembelajaran Dari Meningkat Meningkat Nilai Siswa Lalu Anda Kumpulkan Datanya Apa Saja Datanya Misalnya Bagaimana Nilai Itu Bisa Bagus Nilai Siswa Itu Bisa Bagus Misalnya Siswa Mendapatkan Materi Lebih Mudah Dengan Pembelajaran Dari Gurunya Memberikan Materi Tinggal Cari Di Internet Dapat Langsung Jawabannya Atau Dia Menggunakan Metode Lain Ketika Ujian Karena Gurunya Tidak Ada Dia Bisa Nengok Buku Kalau Waktu Sekolah Ujian Semuanya Tutup Buku Dengan Pembelajaran Dari Misalnya Ujian Masiswa Bisa Buka Buku Anda Kumpulkan Datanya Misalnya Bagaimana Masiswa Menjawab Soal Ujian Bagaimana Siswa Mendapatkan Materi Bagaimana Siswa Mendapat Analisa Materi Sehingga Nilai Dari Siswa Lebih Baik Dengan Pembelajaran Secara Daring Nah Ini Penelitian Jadi Anda Amati Misalnya Pembelajaran Daring Itu Meningkatkan Nilai Siswa Atau Misalnya Anda Mengamati Fenomena Yang Lain Misalnya Dengan Pembelajaran Daring Siswa Mempunyai Ketergantungan Terhadap Rangkat Handphone Nanti bagaimana Kalau misalnya Pembelajaran Daring Sudah Dilak Lagi Penelitian Nah Artinya Apa Fenomena Itu Selalu Ada Kejadian Itu Selalu Ada Dan Kita Mencari Tahu Secara Terus Menerus Tahu Jawabannya Sehingga Didapatkan Hasil Atau Jawaban Dari Permasalahan Tersebut Nah Jadi kita Mencari Mencari Kembali Itulah Yang disebut Sebagai Riset Riset Itu kan Sebenarnya Mencari Mencari Kembali Nah Ini Kita Sebut Sebagai Konsep Dari Penelitian Oke Slide Sudah Bergeser Udah Pak Nah Jadi Ini Menjelaskan Dari Gambar Tadi Pengamatan Yang Terhadap Suatu Masalah Yang Dilakukan Secara Terencana Dan Berulang Jawaban Dari Permasalahan Yang Yang Diamati Itu Berdasarkan Data Jadi Dari Pengumpulan Data Dan Analisis Data Itu Jawaban Dari Permasalahan Nah Penelitian Ini Harus Asli Dan Baru Walaupun Kita Tahu Bahwa Penelitian Yang Kita Lakukan Itu Mungkin Sudah Dilakukan Oleh Orang Lain Di Belahan Negara Lain Atau Di Belahan Wilayah Yang Lain Tapi Kita Belum Tahu Mungkin Saja Karena Dunia Ini Berkembang Terus Mungkin Saja Apa Yang Kita Pikirkan Sebenarnya Sudah Dipikirkan Oleh Orang Lain Jadi Misalnya Ada Yang Meneliti Sama Dengan Anda Lalu Dimana Asli Dan Barunya Misalnya Anda Meneliti Mengenai Pengaruh Belajar Online Terhadap Nilai Siswa Itu Topiknya Ternyata Di Misalnya Di Sumatera Barat Ada Juga Yang Meneliti Seperti Itu Melakukan Pengaruh Pembelajaran Online Dalam Peningkatan Nilai Siswa Sekarang Pertanyaan Saya Kira-kira Dimana Menurut Anda Yang Asli Dan Baru Topiknya Sama-sama Misalnya Mau Melihat Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Peningkatan Nilai Siswa Anda Lakukan Di Sumbar Orang Lakukan Juga Begitu Topiknya Kira-kira Mirip Kira-kira Dimana Asli Original Dan Novel Novel Novelty Ya Siapa Pak Kalau Menurut Saya Pak Yang Asli Yang Kita Langsung Kelapangan Itu Membawa Datanya Pak Jadi Ada Fakta Data yang Kita Bawa Ya Jadi yang Asli Itu Karya Kita Sendiri Kan Datanya Kita Kita Punya Ya Fakta Di Lapangan Itu Kita Yang Kita Sudah Dapat Ya Jadi Yang Asli Itu Itu adalah Karya Kita Sendiri Itu Makna Dari Yang Asli Jadi Walaupun Nanti Orang Ada Membuat Misalnya Disumbar Misalnya Dia Buat Juga Pengaruh Media Belajar Online Untuk Meningkatkan Nilai Siswa Sekarang Datanya Sama Enggak Kalau Datanya Sama Berarti Enggak Asli Itu Saja Tapi Kalau Data Yang Anda Bawa Adalah Data Anda Punya Anda Kumpulkan Misalnya Dari Sekolah Atau Dari Dinas Pendidikan Misalnya Itu Berarti Anda Sudah Mempunyai Ide Yang Asli Jadi Pendidikan Itu Menggunakan Ide Anda Sendiri Kemudian Baru Definisi Baru Ini Apa Masihnya Belum Pernah Dilakukan Sebelum Ada Pendidikan Yang Sertami Oke Ide Memang Memang Seperti Yang Dibilang Nis Watun Hasanah Bahwa Belum Ada Yang Dilakukan Orang Tetapi Dalam Penelitian Ini Itu Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Penelitian Yang Kita Lakukan Ini Belum Pernah Dilakukan Orang Agak Sulit Kita Mengatakan Seperti Itu Tadi Saya Bilang Bahwa Dunia Ini Berkembang Jadi Yang Kita Kerjakan Di Sini Kita Tidak Tahu Apakah Mungkin Saja Sudah Dikerjakan Orang Di Bumi Belahan Yang Yang Lain Misalnya Atau Misalnya Di Daerah Yang Lain Nah Lalu Dimana Barunya Nanti Kita Cari Kalau Memang Ada Yang Mirip Dengan Kita Disitulah Kita Melakukan Pengumpulan Data Jadi Kita Kumpulkan Data Penelitian Yang Sejenis Dengan Yang Kita Punya Nanti Kita Bisa Lihat Ternyata Yang Diteliti Orang Ini Itu Berada Di Peta Atau Di Bagian Ini Ini Misalnya Di Bagian A Di Bagian B Di Bagian C Lalu Anda Mengeliti Di Bagian D Topik Sama Misalnya Pengaruh Belajar Online Untuk Meninfat Nilai Siswa Topik Sama Tapi Pendekatan Anda Itu Berbeda Dengan Yang Lain Disitu Nanti Kebaruan Dari Penelitian Anda Jadi Bisa Dipahami Penelitian Itu Harus Asli Dan Baru Itu Kita Tak Usah Memandang Secara Secara Sempit Bahwa Yang Asli Itu Memang Karya Kita Sendiri Tak Ada Orang Lain Yang Buat Atau Yang Baru Itu Begitu Misalnya Memang Belum Ada Sama Sekali Misalnya Jadi Yang Asli Karya Kita Sendiri Misalnya Yang Baru Misalnya Belum ada Orang Buat Karya Kita Sendiri Jadi Dalam Penelitian Ini Itu Kita Tidak Tahu Di Belahang Dunia Mana Orang Sudah Melakukan Penelitian Yang Mirip Dengan Yang Kita Punya Silahkan Nek Jadi Misalnya Kita Kan Kadang Ada Pengembangan Lebih Lanjutnya Nah Kalau Kita Melanjutkan Dari Sama Asli Atau Gimana Sebentar Didekatkan Suaranya Saya Bisa Dengar Pak Jadi Pak Di Beberapa Jurnal Sama 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 Ada Saya Baca Kayak Penelitian Ini Harus Ada Pengembangannya Lebih Lanjut Nah Kalau Kita Melanjutkan Dari Penelitian Mereka Apakah Itu Asli Atau Gimana Pak Nah Ini Salah Satu Cara Yang Dibilang Si Nek Tadi Jadi Kalau Ketika Kita Membaca Penelitian Lalu Di Bagian Saran Misalnya Diberikan Oleh Si Penelitian Ini Dapat Dikembangkan Begini Artinya Apa Ini Menjadi Masalah Baru Misalnya Sudah Menjadi Masalah Oleh Peneliti Sebelumnya Ketika Dia Meneliti Dia Menemukan Masalah Yang Tidak Bisa Dia Selesaikan Dengan Bisa Diselesaikan Oleh Orang Lain Jadi Dia Memberikan Apa Namanya Memberikan Masalah Baru Yang Menjadi Peluang Bagi Orang Lain Untuk Melakukan Penelitian Nah Ini Termasuk Dalam Penelitian Yang Asli Dan Baru Karena Orang Yang Meneliti Dia Tahu Bahwa Dia Tidak Bisa Menyelesaikan Itu Karena Ada Keterbatasan Misalnya Dari Sisi Waktu Biaya Maka Dia Berikan Masalah Yang Dia Temukan Itu Supaya Bisa Diteliti Orang Lain Nah Itu Yang Dibilang Sinek Tadi Itu Bagus Jadi Kalau Kita Meneliti Kalau Kita Menemukan Masalah Masukkan Disaran Jadi Kalau Kita Buat Skripsi Yang Bagus Itu Disaran Kalau Ada Disaran Si Penulis Menyampaikan Permasalahan Baru Berarti Dia Sudah Ketika Melakukan Penelitian Dia Mendapatkan Masalah Baru Yang Tidak Bisa Selesaikan Ini Jadi Masalah Yang Dapat Diselesaikan Oleh Pengganti Selanjutnya Itu Jadi Salah Satu Cara Bagus Bagus Dibilang Sini Nanti Kalau Anda Mau Cari Skripsi Mau Cari Ide Misalnya Agak Sulit Mencari Ide Coba Baca Skripsi Senior Anda Cari Di Bagian Sarannya Ada Senior Anda Menyampaikan Saran Misalnya Ini Misalnya Misalnya Sarannya Misalnya Dia Mau Bilang Bahwa Ini Lebih Baik Misalnya Kalau Diselesaikan Dengan Metode X Karena Dia Sudah Misalnya Pakai Metode Y Lalu Dia Sarankan Pakai Metode X Kenapa Pakai Metode X Dia Bilang Kecepatan Komputasinya Misalnya Lebih Baik Dengan Metode X Artinya Dia Sudah Menemukan Masalah Baru Yang Dia Tidak Bisa Selesaikan Lalu Dia Sarankan Untuk Orang Lain Itu Salah Satu Cara Mencari Ide Penelitian Baca Jurnal Sepuluh Nik SD 5 Jurnal Baik Kita Lanjutkan Kita Sampai Jum 12 Sudah Jum 12 Sampai Cuma Dua Jum Sekitar Sebelum Sampai Nah, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ada dua pendekatan. Jadi ada pendekatan ilmiah dan ada pendekatan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah itu menggunakan metode ilmiah. Apa saja metodenya? Kumpulan data, analisis data. Kalau pendekatan non-ilmiah, metodenya juga tidak ilmiah. Jadi tidak ada data yang dikumpulkan, tidak ada data yang dianalisis. Semuanya menggunakan dugaan saja. Atau menggunakan pendekatan dogma. Misalnya pendekatan keagamaan atau sebagainya. Atau menggunakan pendekatan adat-istiadat. Itu bukan pendekatan ilmiah. Kalau pendekatan ilmiah, harus ada data. Kemudian data ini dianalisis. Dapat jawaban dari permasalahan. Ini contoh. Ada dua pendekatan misalnya. Ini masih definisi. Perbedaan antara pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Setelah ini mungkin nanti ada contoh dari model pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Kita lihat yang pertama, pendekatan ilmiah. Masalahnya dapat diamati dan terukur. Jelas ya. Jadi masalahnya jelas. Sehingga rumusan masalahnya juga jelas dan spesifik. Yang mau diselesaikan itu apa? Jadi ketika dilakukan pengamatan, misalnya tadi kasus kita adalah pengaruh belajar online dalam peningkatan nilai siswa. Maka dari masalah tersebut, kita bisa merumuskan apa-apa yang mau kita selesaikan misalnya. Bagaimana mengukur nilai siswa, bagaimana pengaruh belajar online bagi siswa. Jadi dari dua itu misalnya. Bagaimana mengukur nilai, bagaimana pengaruh belajar online. Kita bisa tetapkan rumusan permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, dari rumusan masalah yang kita susun tadi, ada dua tadi. Dalam pendekatan ilmiah, jawabannya itu kita susun atau kita kumpulkan berdasarkan data yang kita amati. Data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis secara logis, maksud akal. Kemudian untuk ditarik kesimpulan berdasarkan analisis yang kita lakukan. Kesimpulan yang kita hasilkan, itu dapat diuji. Jadi diuji misalnya bagaimana? Diuji dengan data lain. Masuk data lain yang tidak kita kumpulkan, yang tidak kita kumpulkan, atau yang tidak kita olah dan tidak kita analisis, tapi punya kemiripan. Misalnya begini, Anda misalnya melakukan pengamatan untuk siswa tingkat SMP. Jadi belajar online untuk meningkatkan nilai siswa, tapi tanda data siswa SMP. Setelah Anda dapat hasilnya, kemudian nanti mau diuji dengan data siswa tingkat SMP. Kalau metodenya benar, kemudian data yang diolahnya juga benar, hasilnya maka pasti benar. Jika diuji dengan data yang berbeda, dengan metode yang sama, kemudian datanya juga benar, data yang mau diuji juga benar, maka akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Itu yang disebut sebagai pendekatan ilmiah. Nah, untuk pendekatan yang non-ilmiah, masalahnya ini sifatnya supranatural dan tidak terukur. Jadi agak mistis. Bisa diukur. Misalnya bagaimana pengaruh menanam bunga dengan mudahnya jodoh. Itu kan agak supranatural. Agak sulit diukur. Apa hubungannya menanam bunga dengan entengnya jodoh? Nah, dalam pendekatan non-ilmiah, masalahnya juga agak abstrak kadang-kadang. Agak sulit diterjemahkan. Jadi masalahnya ini tidak jelas. Oleh karena itu, jawaban masalahnya juga berdasarkan asumsi. Jadi bukan berdasarkan data. Asumsi saja. Nah, ini hati-hati. Jadi nanti kalau Anda nanti misalnya seminar proposal, misalnya ditanya oleh dosen penguji, Anda menjawab masalah itu berdasarkan dugaan atau asumsi Anda ini, selesai Anda. Anda jawab-jawab berdasarkan asumsi. Misalnya begitu, misalnya dibilang sama dosen pengujinya. Karena asumsi Anda siapa yang bisa menguji kebenarannya? Nah, dalam pendekatan ilmiah, jauhan masalah itu harus berdasarkan data. Jadi data dari mana? Ya data yang Anda cari tahu. Data yang Anda kumpulkan, Anda harus banyak baca. Harus Anda banyak lihat. Anda harus banyak mengamati. Kemudian dalam pendekatan non-ilmiah, pengumpulan dan analisis datanya juga tidak logis. Sehingga kesimpulan dalam pendekatan non-ilmiah, itu tidak dapat diuji. Jika masalahnya sama, tapi diberikan data yang berbeda, itu bisa saja kesimpulannya juga tidak sama. Kesimpulannya juga akan berbeda. Saya berikan contoh. Ini contoh. Ada dua pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Untuk satu kasus yang sama, misalnya, hamil sakit perut selama seminggu. Kalau kita melakukan pendekatan ilmiah, misalnya, tentu kita kumpulkan data dulu. Kenapa Amir sakit perut? Saya kira Amir ini satu hari atau dua hari yang lalu, dia makan apa? Asumsi kita bisa jadi dia sakit perut akibat makanan yang kurang bersih, kurang higienis, dan sebagainya. Jadi pertama dikumpulkan. Lihat dulu. Ternyata si Amir satu hari yang lalu makan, misalnya, kerupuk kuah, misalnya kerupuk kuah pakai sambal terasi. Berarti mungkin perut Amir ini tidak kuat untuk menahan, yang pedas. Nah, ini hasil analisisnya. Jadi kita lihat dulu. Amir ini makan apa? Satu atau dua hari. Misalnya, dua hari yang lalu, misalnya Amir minum air mentah, Jadi di air itu, airnya belum masak. Jadi ini yang diminum misalnya oleh si Amir. Jadi hasil pengumpulan data kita, kita analisis. Jadi kita dapat dugaan sementara, hipotesisnya, kita dapat bahwa Amir ini sakit perut karena keracunan. Apakah itu keracunan makanan, atau keracunan air minum. Nah, untuk memastikannya, kita misalnya melakukan periksa berdokter. Dokter pun tidak juga bisa langsung melakukan, atau menarik kesimpulan penyakit Amir ini apa. Pasti juga melakukan tes, uji laboratorium dulu. Di uji laboratorium, bagaimana darah Amir? Apakah ada keracunan, atau ada yang lain? Dari hasil uji led, mungkin baru bisa diambil kesimpulan setelah itu. Ternyata, si Amir ini mengalami keracunan. Keracunan misalnya dari makanan. Nah, kalau pendekatan non-ilmiah, misalnya, kalau kita di kampung misalnya, atau misalnya ada orang-orang tua kita, orang-orang lama misalnya, misalnya, Amir ini sakit perut, sudah seminggu dia sakit perut. Oh, coba lihat dulu, dia itu kemarin ngapain tuh? Satu atau dua hari yang lalu, ada apa dia misalnya? Oh, Amir itu marah-marah dua hari yang lalu. misalnya. Dia marah-marah bukan karena marah, apa ya, misalnya, marah, karena, mungkin karena ada masalahnya yang tak bisa diselesaikan ya. Tapi dia bilang, wah, dia marah-marah pada, pada beberapa, dua hari yang lalu. Nah, lalu misalnya, oh, marahnya mungkin, marah pada, batang pohon yang di depan itu enggak ya. enggak boleh dimarahkan batang pohonnya, misalnya. Lalu, di, apa ya, untuk mengkonfirmasi bahwa, memang betul, Amir ini penyebabnya, sakit perut itu adalah marah-marah, pergi ke dukun, misalnya. Nah, dukun misalnya, juga pendekatannya dogmatis, ya. Jadi, dia lakukan misalnya, bedah ayam, misalnya. Lihat dulu, apa yang ada di dalam ayam itu. Oh, ternyata ada cacing, ada kaca, ada gunting, ada silet, dan sebagainya. Oh, si Amir ini ternyata kena, kena santai. Ya, dia marah-marah pada, apa misalnya, pohon atau pada, ya, pohon yang di depan rumah itu, ya. Itu enggak boleh. Nah, itu, itu dilarang. Nah, ini adalah dua jenis pendekatan. Ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan non-ilmiah. Intinya, dalam pendekatan ilmiah, ya, itu jawaban dari permasalahan harus berdasarkan data. Ya, sementara, pendekatan non-ilmiah, ya, jawaban dari pertanyaan, jawaban dari permasalahan, itu berdasarkan, A, asumsi. Jadi, jangan sampai ketika Anda melakukan seminar proposal, Anda bilang, saya, asumsi saya begini, Pak, Bu, itu sudah selesai, ya, nanti sama dosen, pengujinya. Tapi, kalau Anda bilang, data saya begini, kalau sudah berdasarkan data, itu sudah, sudah mantap. Jadi, misalnya gampang saja, sederhana saja, misalnya pertanyaan dosen penguji, kenapa Anda tertarik mengambil judul ini? Atau apa alasan Anda memilih judul ini sebagai judul penelitian? Maka Anda harus jawab, berdasarkan data yang saya observasi, ya, bahwa ini diperlukan. Mana datanya? Ani, lihat kan, referensi, atau jurnal pendukung yang Anda punya. Misalnya, ada tiga jurnal pendukung, Ani, jadi berdasarkan referensi yang saya baca, ya, bahwa di, dua tahun terakhir, permasalahan ini menjadi, masalah, yang sering diangkat, menjadi, topik penelitian. Tapi, kalau Anda jawab, berdasarkan asumsi, asumsi saya, ini lagi tren, itu tidak ada. Ya, makanya nanti, Anda bisa, selesai, sama dosen penguji, kalau Anda menjawab seperti, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup, karena sudah jam 12.05, ya, sudah cukupkan belum, untuk materi ini, sampai di tujuan penelitian. Nanti, videonya saya kirimkan, ke channel YouTube-nya, ya, silahkan Anda, lihat lagi, kalau mau ulang-ulang, materi yang diberikan, untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Berdasarkan yang Bapak terangkan tadi, kita kan bisa mengatakan, pendidikan kita itu, berdasarkan data, Nah, untuk yang sebelum-sebelumnya, apakah data itu punya patokan, gitu Pak Arus, seperti apa, gitu? Maksudnya, patokan, patokan apa, maksudnya, Widya? Maksudnya, sejenis kayak SOP, gitu, datanya harus seperti ini, seperti ini, yang di, yang di syaratkan, gitu, dalam jurusan kita, gitu. Oh, baik. Oke, jadi nanti kita akan belajar, bagaimana teknik pengumpulan data, ya, bagaimana cara, memperoleh data, dari sumber yang terpercaya. Nah, jadi yang ditanya si Widya ini, apakah ada kriteria, kita nanti berhasilkan kriteria yang kita pelajari tadi. Siapa sumber datanya, bagaimana, apa data yang diperlukan, ya, tentunya data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. gampangnya begini saja. Kalau kita mau meneliti tentang siswa, tentu, ya, data yang mau kita ambil adalah data siswa tersebut, ya, dan tentu sumber datanya adalah sumber data yang terpercaya, misalnya data dari sekolah, atau data dari dinas. ini dua lembaga resmi yang terpercaya. Tentu kan tidak mungkin, kalau kita meminta data siswa, ke, di start-up capil. Kan tidak ada data siswa, mungkin ada pun data siswa, mungkin data siswa yang lahir di tahun tertentu, mungkin saja seperti itu. ya, jadi seperti itu misalnya. ya, datanya sesuai dengan konteks masalah, kemudian sumber datanya juga dari lembaga yang terpercaya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi ngajarnya. Yang lain ada? Halo. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Absensi sudah diisi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi, yang isi absensi ada 68. Fit, ini 68. baik saya, terus siapa konfirmasi untuk masalah jumlah yang hadirnya. Ini sudah fit ini 68 atau masih ada yang belum masuk untuk hari ini? tidak bisa dijawab ya. ini ditambah, jadi 69. Baik. nanti tolong dikabarkan apakah di grup WA ya, saya kira berapa jumlah total keseluruhannya, misalnya saat ini kan ada 69, ya, kalau ada temannya yang belum masuk, tolong dikenfokan untuk apa, untuk join ke grup WA, supaya saya bisa data berapa jumlah mahasiswa yang ada di WA, berapa mahasiswa yang isi absensi, dan ini nanti terkait dengan jumlah orang dalam satu grup WA. Oke ya, ini sudah 70, sudah tambah 2 orang lagi. Oke, saya rasa cukup dulu untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya. yang kita cukupkan. Walaikumsalam. Walaikumsalam. Walaikumsalam.